Sementara itu di informasi lainnya, pengusaha besi tua asal Madura memborong 15 dari 37 jenis barang rampasan para koruptor yang dilelang oleh KPK. Ya, total pembelian ke-15 jenis barang itu mencapai 2,5 miliar rupiah. Ke-15 jenis barang lelang KPK yang dibeli pengusaha bernama Muhammad Jufri mulai dari mobil Lexus LX570, sejumlah perhiasan jam tangan Rolex seharga Rp150 juta, serta 5 buah lukisan. Total pembelian untuk seluruh barang itu Jufri menghabiskan Rp2,5 miliar. Jumat lalu, Jufri mengaku ia selalu ikut menjadi peserta lelang barang rampasan para koruptor yang diselenggarakan oleh KPK karena harga lebih murah dan barangnya juga terjamin. Selain itu, ia ingin agar barang-barang koruptor itu dapat segera diuangkan dan kembali masuk menjadi aset negara. Pertama, harganya sangat murah. Dan kedua, demi uang negara biar cepat masuk dan barangnya juga bagus. Itu semua uang Wajib Risma atau mungkin ada teman yang nicipt juga? Uang, uang saya sendiri. Uang sendiri. Untuk koleksi. Kebetulan, saya seneng barang-barang kolektor dan alhamdulillah barang-barang yang murah saya ambil. Dan kebetulan, tidak ada saingannya. Kemudian, buat media. Dan keempat.